Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Ya, Pak Guru harapkan, Pak Guru doakan Semoga semuanya dalam keadaan sehat Sehingga bisa mengikuti pembelajaran tema tegur ini Hari ini kita masih belajar di tema 2 Menyanyi tumbuhan dan hewan So, tema 4 Menyanyi hewan Pembelajaran keempat Sebelum kita masuk ke belajaran hari ini Marah kita belajar besmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ada pun tujuan belajaran hari ini Yang pertama yaitu Setelah menyemak video Peserta didik dapat membuat cerita Dan menuliskan hal-hal yang harus diperhatikan Tentang cara merawat hewan Kedua Setelah menyemak video Peserta didik dapat menjelaskan tugas dari Peserta didik sesuai perannya Dalam kehidupan sehari-hari Sebagai wujud pengamalan sila-penyesila Yang dilambangkan dalam kereta-penyesila Dengan baik Ketiga Setelah menyemak video Peserta didik dapat menjelaskan Prosedur kombinasi Gerakan menarik dan mendorong Sesuai dengan konsep tubuh, ruang, 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 dan keterhubungan Dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional dengan tepat Nah sekarang silakan anak-anak simak pelajaran berikut ini Perhatikan gambar berikut Apa yang sedang dilakukan Benny? Nah disini ada Benny Seperti yang sedang apa ya? Nah coba mari kita buat cerita dari gambar ini Nah ini cerita yang pak guru buat Suatu hari Benny pergi ke toko ikan Ia ingin memelihara ikan di rumah Benny pun membeli 4 ekor ikan hias Sepulang dari toko ikan Benny langsung memasukkan ikan tersebut ke dalam akuarium Ia juga meletakkan beberapa hiasan berupa pembuan Dan tumbuhan di dalam akuarium agar terlihat lebih menarik Setiap hari Benny memberi makan ikan hias tersebut Ikan diberi makan berupa pelet Pemberian makanan ikan dilakukan secara teratur Setiap seminggu sekali Benny juga mengganti air dalam akuarium dengan bersih Biasanya setelah beberapa hari Air dalam akuarium terlihat keruh Akibat kotoran ikan Dengan air yang bersih Ikan dapat hidup dengan sehat Nah itu adalah contoh Cerita yang dibuat dari gambar tersebut ya Nah kalau misalkan kalian bisa mengembangkan cerita yang lain Itu juga boleh ya Nah sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan Ya kira-kira apa saja ya Nah kalau yang di rumah punya akuarium pasti tahu Cara merawat itu bagaimana Yang pertama Pilihlah akuarium atau kolam sesuai jumlah ikan Yang kedua Makanan untuk ikan harus diberikan secara teratur Dan tepat jumlahnya Agar akuarium tidak mudah kotor karena sisa makanan Yang ketiga Aturlah arus air dalam akuarium karena beberapa jenis ikan Ias itu harus memiliki arus air yang sesuai dengan habitat aslinya Yang keempat Gunakan air bersih karena kualitas air yang bersih sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan Yang kelima Jika keadaan kolam sudah keruh dan kotor maka harus segera diganti dengan air yang baru Yang keenam Ikan yang tidak sehat harus segera dibisahkan dari aquarium agar tidak mengelor kepada ikan lainnya Yang ketujuh Ikan yang agresif tidak boleh dimasukkan dalam tempat yang sama dengan jenis ikan yang tidak agresif Kenapa? Nanti bisa-bisa ikan itu bertarung Atau saling memakan Jadi harus dibisahkan Nah, tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang biasanya menangkap ikan? Nah, biasanya itu paling banyak itu di pesisir pantai Apa ya? Ya, nelayan Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut Lalu menjual setangkapnya kepada pedagang ikan Nah, tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan Nah, disini ada gambar Apa ya? Ada orang sedang mencari ikan Nah, itu apa? Nah, itu namanya nelayan Disini juga ada pedagang ikan Nama profesinya? Nelayan Kerjanya apa? Menangkap ikan Lalu pedagang ikan Kerjanya apa? Menjual ikan Nah, kira-kira ada profesi lain tidak ya? Yang berhubungan dengan ikan? Pastinya ada Contohnya Contohnya Sopir Nah, kira-kira sopir apa ya? Mengantar ikan ke pasar ya Mengantar atau mengaput ikan ke pasar untuk dijual Kemudian tenggulak Nah, tenggulak itu apa? Nah, tenggulak itu pekerjanya membeli ikan tangkapan nelayan Nah, biasanya dari pedagang ikan mengambil dari ikan pula Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap Orang yang tidak punya hewan laut terkadang menggunakan bahan beledak untuk menangkap ikan Menangkap ikan menggunakan bahan beledak akan merusak makhluk laut lainnya Dan menangkap ikannya masih kecil Nah, jika menangkap ikan menggunakan bahan beledak Makanya tersebut adalah akan merusak terumpu karang Dan merusak ikan-ikan kecil ya Yang selalu besar Ya, lebih besar Kemudian rusakkan ikan lagi Akhirnya mati Ya Jadi, alangkah terbaiknya menggunakan jaring untuk menangkap ikan Menangkap ikan sebuah kebutuhan dan hanya menangkap ikan besar saja Terlalu seksikat menyayangi makhluk hidup laut Nah, perhatikan gambar penangkap ikan betul ini Gambar jaring penangkap ikan Nah, di sini ada gambar nelayan dan jaring ikan Nah, ayo bermain menangkap ikan ya Nah, ayo bermain menjaring ikan ya Atau nama lainnya itu bermain ikan dan jaring Atau jaring dan ikan Petunjuk permainan menjaring ikan atau ikan dan jaring Ya, satu Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang Yang kedua Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang Yang ketiga Buatlah 2 lapis lingkaran Ya, lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang Nah, kedua kelompok berdiri secara berhadapan Nah, yang kelima Siswa di situ kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama Jika guru menyebutkan kata jaring Maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama Mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur Ya, menarik tangan dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap oleh jaring Jika guru menyebut kata ikan Maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama-sama Ya, memperbesar lingkaran Seakan-akan jari terbuka Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju Mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring Nah, laut di Indonesia itu memiliki banyak jenis ikan Ada ikan yang bisa dimakan Ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan Semua kekayaan ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa Kita harus menyukuri dan dengan cara menjaga lingkungan hidupnya Contohnya bagaimana? Nah, tadi itu saat menangkap ikan kita jadi boleh dengan menggunakan bahan beledak Nah, materi ini sudah selesai Sekarang saatnya kita evaluasi Jangan lupa tulis tanggalnya Jumat 10 September 2021 Tema 2, September 4, pembelajaran 4 Soal yang pertama Jika keadaan kolam sudah keruh dan kotor Maka harus segera titik-titik Kira-kira apa ya? Kedua Nama profesi yang bekerjanya menangkap ikan adalah Apa juga pak? Nah, tadi profesi ini ada di pesisir pantai Jika guru menyebut kata jering Maka gerakan siswa yang berada pada lingkaran luar adalah Silakan Nah, untuk evaluasi hari ini hanya tiga Ya, silakan Kalian isi Nah, ini setelah itu dipoto Kemudian dikirim ke link yang akan pak guru bagikan nanti ya Nah, rangkuman hari ini yang pertama yaitu Ikan dibelihara di akwarium atau kolam Memelihara ikan perlu memperhatikan jenis ikan Kebuaran akwarium Jumlah makanannya Dan kebersihan airnya Kedua Profesi di pesisir pantai Yaitu ada Nelayan Pedagang ikan Tengpolak Dan lain-lain Maaf ya, disini pak guru salah tulis Ini seharusnya nelayan ya Pak guru salah tulis Yang ketiga Menangkap ikan sesuai kebutuhan Dan hanya menangkap ikan besar-besar saja Termasuk sikap menyayangi Makhluk Hidup laut Yang keempat Profesi nelayan Menangkap ikan Dapat dijadikan sebuah permainan sederhana Yaitu permainan jaring dan ikan Nah, itu adalah rangkuman hari ini ya Nah, sebelum pak guru akhiri Ya, pak guru berpesan Tetap semangat belajar dan meluncah Jaga kesehatan dan kebersihan Dan harus selalu patuh dan taat kepada orang Tua Dari pak guru hanya cukup sampai disini Terima kasih Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya Sekian dari pak guru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih